Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Trend Quran pada kesempatan kali ini Masih akan membahas soal mandi wajib Nah, teman-teman ini yang banyak sekali pertanyaan Apakah pada saat kita mulai berbudu pada saat mandi wajib Di dalam kamar mandi Itu sudah bisa dalam keadaan tidak Menggunakan pakaian atau telanjang Nah, ini akan kita bahas Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. dalam salah satu hadisnya Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya Oke, teman-teman trend Quran Pada kesempatan kali ini Kenapa kita selalu membahas soal Tata cara mandi wajib yang baik dan benar Atau cara mandi wujib, mandi junub di channel ini Jadi sebenarnya ini adalah salah satu Konten yang tidak sengaja Kemudian pengunjungnya banyak Jadi ini adalah salah satu tema paling populer di channel ini Sehingga karena ini adalah kebutuhan banyak orang Sehingga kita harus fokus membahas tema ini Oke, teman-teman Trend Quran Family Jadi Bicara soal tata cara mandi wajib yang baik dan benar Saya kembali mau membahas sebelum pembahasan inti kita Apakah boleh tidak menggunakan musana pada saat mandi wajib atau tidak Nah ini pembahasan inti kita yang akan kita bahas Kita mulai dulu dengan rukun dari mandi wajib Karena ini juga tidak henti-hentinya ditanyakan Apakah pada saat mandi wajib Hanya sekedar niat Kemudian mengguyur ke seluruh tubuh itu sudah sah Dan nanti kalau sholat Sholatnya sah atau tidak Nah Teman-teman, trend Quran Jadi Mandi wajib itu sebenarnya ada yang menyebut Rukunnya ada dua Ada yang menyebut tiga Jadi saya Sebutkan saja yang tiga Bahwa yang pertama itu adalah niat Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh Jadi Ini maksudnya Jangan sampai ada air Atau ada bagian tubuh yang tidak terkena air Karena tertutupi misalnya Cat dan lain sebagainya Maka itu harus dibersihkan Jadi termasuk kukunya Lipatan-lipatannya itu harus basah sempurna Nah kemudian yang ketiga itu harus bersih dari najis Nah ini Kenapa kita memilih yang ketiga ini Karena memang Kalau teman-teman membersihkan seluruh tubuh Semua basah Tapi masih ada najis yang tertinggal Maka tentu Mandi wajibnya tidak sah Jadi perlu disampaikan teman-teman Dengan melakukan tiga rukun ini Kalau teman-teman Mandi wajib Tanpa melakukan wudhu Tanpa melakukan Apa namanya Langkah-langkah yang sudah kita jelaskan Di video paling populer di channel ini Maka saya katakan bahwa Mandi wajibnya sudah sah Tapi perlu diketahui bahwa Antara sah dan sempurna itu berbeda Kalau teman-teman mau yang sempurna Maka lakukan seperti di video paling populer di channel ini Mulai dari mencuci tangan Mencuci kemaluan Dan Kemudian Menyalah-nyalah air di kepala Dan lain sebagainya Kalau itu dilakukan Maka mandi wajibnya akan sempurna Dan tentunya Dari sisi pahala akan Lebih sempurna lagi Lebih banyak pahalanya Nah sekarang di Pembahasan inti kita Apakah Mandi wajib Itu Boleh Tidak menggunakan Pakaian atau tidak Nah ini perlu Saya sampaikan Ada salah satu hadis Yang suatu ketika Itu budak Nabi itu mandi Di Apa namanya Bukan di tempat tertutup Dalam keadaan telanjang Kemudian Nabi mendapatinya Pada saat Melakukan mandi itu Dalam keadaan tanpa busana Maka apa kata Rasulullah Yang dilakukan oleh beliau Beliau Kemudian membebaskan Budak tersebut Dan kemudian Menyuruhnya pergi Nah apa yang Bisa kita tarik dari sini Jadi disini beliau Sangat tidak senang Orang yang Sama sekali tidak punya rasa malu Terutama Ketika berada Di tempat terbuka Jadi ini khusus Untuk yang tempat terbuka ya Itu sudah mutlak Harus menutup aurat Jangan sampai ada yang Mandi wajib Kemudian tidak menutup aurat Di tempat terbuka Nah permasalahannya Apakah ketika Di dalam WC Kamar mandi Atau tempat tertutup Yang hanya ada kita Itu boleh membuka Pakaian atau tidak Nah Dasar hadisnya Jadi kata Nabi Jagalah auratmu Kecuali Kepada istrimu Dan budakmu Nah ini Ada hikmahnya teman-teman Jadi ketika kita Mandi wajib Ini bukan cuma Mandi wajib sebenarnya Hadisnya Tapi kita spesifik Pembahasan kita Soal mandi wajib Kalau teman-teman Mandi wajib Khusus yang sudah Berkeluarga Maka mandi Mandi dengan istri Itu tanpa Busana itu boleh Karena sesuai Dengan dasar hadis tadi Bahwa Kita wajib Menjaga aurat kita Kecuali pada dua orang Yaitu istri Atau pasangan kita Dan Budak Jadi budak ini Pembahasannya panjang Teman-teman Jadi intinya Kalau kita sudah Berkeluarga Kemudian Mandi bareng Mandi bareng Suami istri Itu boleh Tanpa busana Nah kemudian Selanjutnya Bagaimana Kalau kita Dalam keadaan sendiri Jadi Kalau dalam Keadaan sendiri Ini ada Hadis Spesifik Soal ini Jadi ini Terkait Soal hadis Yang disampaikan Dari Muawiyah Bin Haidah Ketika bertanya Kepada Nabi Bahwa Ya Rasulullah Bagaimana Kalau Jadi ini Lanjutan Dari Soal hadis Tadi Kemudian Dilanjutkan Pertanyaannya Oleh sahabat Bagaimana Kalau misalnya Laki-laki Dengan laki-laki Jadi misalnya Teman-teman Mandi Wajib Atau mandi Cunup Kemudian ada Temannya Maka Kata Nabi Kalau Kamu bisa Menjaga Auratmu Tidak terlihat Orang lain Maka itu Jauh lebih baik Kemudian Selanjutnya Bagaimana Kalau Kita dalam Keadaan sendiri Di kamar mandi Kemudian Dilanjutkan Nabi Sallallahu Versabda Allah Lebih layak Bagi Seseorang Itu Untuk Malu Kepadanya Maksudnya Disini Bahwa Kalau Sebenarnya Kamu Malu Dengan Orang Lain Tidak 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 Apa Namanya Tidak Berpakaian Di depan Orang Lain Maka Di depan Allah Subhanahu Taw'ala Karena Allah Sendiri Mencakup Semua Ruang Dan Waktu Maka Itu Jauh lebih Layak Nah Disini Maknanya Bahwa Boleh Kalau teman-teman Misalnya Mandi Sendirian Dalam Kamar Mandi Itu Tidak Menggunakan Pakaian Sama Sekali Itu Boleh Tapi Kalau Memilih Pilihan Misalnya Tidak Mau Terlalu Terbuka Sekalipun Dalam Kamar Mandi Itu Jauh Lebih Baik Dalam Hadis Ini Karena Dalam Pemahaman Orang-orang Sufi Sendiri Itu Kalau Kita Baca Beberapa Literatur Banyak Dari Mereka Yang Dalam Kondisi Sendiri Tanpa Ada Orang Lain Mereka Tidak Melakukan Tidak Membuka Pakaiannya Secara Full Mungkin Teman-teman Yang Hanya Menggunakan Pakaian Dalam Pada Saat Mandi Itu Jauh Lebih Baik Karena Beranggapan Bahwa Tuhan Itu Tidak Terikat Ruang Dan Waktu Tapi Hukum Dasarnya Kalau Teman-teman Mandi Wajib Itu Pada Saat Sendiri Di Kamar Mandi Ratusan Pertanyaan Sebenarnya Soal Ini Dan Baru Kita Jawab Hari Ini Jadi Kalau Misalnya Mandi Wajib Ada Yang Pertanya Kalau Kita Baru Wuduh Baru Mulai Wuduh Apakah Sudah Bisa Melepas Semua Pakaian Intinya Bukan Soal Kita Mulai Mandi Wajib Atau Baru Memulai Mandi Wajib Intinya Kalau Kita Sudah Dalam Kondisi Berada Di Tempat Tertutup Di Dalam Kamar Mandi Misalnya Itu Sudah Kita Kunci Dan Kita Sendiri Di Dalam Makah Boleh Tanpa Pakaian Sama Sekali Jadi Ada Yang Menanyakan Soal Video Yang Paling Populer Di Channel Ini Karena Saya Memberikan Contoh Dengan Menggunakan Pakaian Itu Sebenarnya Karena Menjaga Aurat Jadi Tidak Mungkin Saya Tidak Mengetahkan Pakaian Termasuk Baju Itu Saya Pakai Itu Hanya Untuk Sebenarnya Kalau Saya Sendiri Pada Saat Mandi Wajib Sendiri Di Dalam WC Tempatnya Tertutup Dan Tidak Ada Orang Lain Maka Saya Melepas Semua Tidak Masalah Jadi Ini Jadi Pelajaran Kita Dari Hadis Tadi Bahwa Memilih Untuk Tidak Melepas Semua Pakaian Kita Pada Saat Kita Mandi Sekalipun Di Tempat Tertutup Itu Jauh Lebih Baik Dan Kalau Antinya Teman Teman Yang Bisa Sampaikan Pada Hari Ini Kalau Masih Ada Pertanyaan Soal Mandi Wajib Karena Ada Ribuan Pertanyaan Yang Masuk Di Channel Ini Jadi Untuk Menjawab Itu Satu Per Satu Saya Harus Memilih Mana Yang Lebih Penting Jadi Silahkan Ajukan Saja Pertanyaannya Kalau Kita Anggap Belum Pernah Dijawab Akan Kita Bahas Kembali Teman Oke Mungkin Pertanyaan